Ya yang penting kita bagaimana melakukan ibadah dengan baik dan benar. Keragaman itu yang disampaikan, silakan. Organisasi lain punya metode lain, organisasi lain punya metode lain, ataupun LDI punya metode lain, ya silakan aja. Yang penting tidak ada di situ berbicara tentang penodaan agama. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jamintel Amir Yanto menerima kunjungan Ketua Umum DPP LDI, Yaya Jikriswarta Santoso dan Jajaran, di Kantor Kejaksaan Agung pada Senin 10 April 2023. Dalam kesempatan itu, DPP LDI mengutarakan komitmennya kepada Pancasila, sekaligus menunjukkan program kerjanya. Jamintel Amir Yanto menilai positif terhadap LDI, karena telah menerapkan nilai-nilai kebangsaan sebagai program prioritas dari delapan program kerja LDI. Konsep Pancasila LDI dapat menjadi contoh ormas lainnya. Terutama dalam memandang perbedaan, harus tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kesempatan itu, Direktur Sosial Kemasyarakatan Jamintel, Ricardo Stinjak juga menepis isu negatif tentang LDI. Ia berpesan, persoalan menjalankan ibadah merupakan hak masing-masing warga negara. Namun, hidupan umum tidak diperkenalkan paling benar sendiri atau bahkan menodai agama dan keyakinan orang lain. Yang kami ketahui, berdasarkan surat perintah Jamintel, kami sudah melakukan pemetaan, pool data, pool bucket. Dimulai dari kediri, pusatnya LDI, kemudian ke Solo, kemudian juga ke Cilacap, hingga kami ke daerah Menadu, daerah Ternate. Kami belum menemukan hal itu. Dan juga, kalau memang, kalau dibersihkan, kan itu sebagian rukun iman, kebersihan itu. Kenapa harus teraniaya? Apa yang eksklusifnya? Yang penting, masjid tempat beribadah, siapapun bisa beribadah di sana, ya boleh-boleh saja, sasa saja. Ya, yang penting kita, bagaimana melakukan ibadah dengan baik dan benar. Keragaman itu yang disampaikan, silakan. Organisasi lain punya metode lain, organisasi lain punya metode lain, ataupun LDI punya metode lain, ya silakan saja. Yang penting, tidak ada di situ berbicara tentang penodaan agama. Kalau penodaan agama, tentu undang-undang mengatur. Pasal 156, mungkin KUHP bisa diterapkan, dan undang-undang lain. Saya rasa begitu. Sementara itu, Yayi Haji Krisfontosantoso memaparkan program kerja LDI, yang memprioritaskan wawasan kebangsaan sebagai bentuk penghargaan terhadap keminekaan Indonesia. Ia juga mengapresiasi kejaksaan agung yang telah memfasilitasi warga LDI untuk literasi hukum dalam program jaksa, masuk pesantren. Sekarang ini, alhamdulillah, seluruh 34 provinsi kejati se-Indonesia, itu sudah berkomunikasi dengan LDI, dan kami minta dibina, dibimbing, kalau salah dijewer, itu di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini, sudah ratusan bahkan dikejari juga kita melakukan komunikasi intens dengan kejari. Ini tujuannya adalah, supaya kejari kalau kami salah, tidak sungkan untuk menegur kami, dan kita pun, itu bisa minta tunjuk kepada kejaksaan apabila ada hal-hal yang sekiranya kami salah, dan perlu bimbingan lebih lanjut. Harapan kita, ini akan membangun sebuah sinergitas yang bagus. Karena LDI berpendapat ya, hal yang paling penting yang harus dijaga ketika kita ini berkiprah di Indonesia, itu adalah persatuan. Kalau kita kembalikan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, kami menganggap, konsep yang kami anggap adalah yang kami lakukan, segala sesuatu, itu dalam Pancasila itu, bingkainya harus pada persatuan. Kalau bingkainya dalam ketuhanan, nanti yang terjadi konflik, karena kita punya banyak agama. Tapi kalau bingkainya persatuan, perbedaan itu akan menjadi sesuatu yang satu. Landasannya adalah agama, nilai-nilai luhur agama. DPP LDI berharap, sebagai Ormas Islam yang memiliki kapasitas, pihaknya bisa bekerja sama dengan Kejaksaan Agung sebagai pemilik otoritas, agar warga LDI bisa memahami sekaligus menjauhi masalah hukum, terutama mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam koridor hukum negara. Terima kasih telah menonton!